Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang bapak banggakan Bertemu kembali dengan bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Kita buka dulu dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pertemuan ketujuh ini bapak akan menyampaikan tentang sistem gerak pada tumbuhan Sebelum bapak menyampaikan materinya bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sistem gerak pada tumbuhan Kita ke materinya Yaitu sistem gerak pada tumbuhan Gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang Berdasarkan asal gerak tumbuhan dikelompokkan menjadi Yang pertama Gerak autonom atau gerak adunum Gerak autonom Itu rangsang pada gerak adunum Berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri Contohnya Gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hidrila Hidrila Verticilata Serta gerak tumbuhnya akar Batang Daun Dan bunga Akibat respon dari pertumbuhan Yang kedua Gerak aseonom Dipengaruhi oleh rangsang dari luar tubuh tumbuhan Yang mana Gerak aseonom Dibedakan menjadi gerak Sebagai berikut Yang pertama Adalah Tropisme Adalah Gerak tumbuhan yang arah geraknya Dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang Gerak tropisme Dibedakan menjadi dua Gerak tropisme positif Adalah Gerak tumbuhan mendekati sumber rangsang Dan gerak tropisme negatif Adalah gerak tumbuhan menjauhi rangsang Berdasarkan rangsang yang mempengaruhinya Gerak tropisme dibedakan menjadi lima macam Yang pertama Adalah Pototropisme Pototropisme Adalah gerak tumbuhan ke arah cahaya Bisa dilihat pada gambar Contoh gerak bunga matahari menuju datangnya cahaya matahari Yang kedua Adalah Tigmotropisme Atau Hoptotropisme Adalah Gerak membelitnya ujung batang tumbuhan Akibat bersentuhan dengan ajir atau batang tumbuhan lain Contoh Membelitnya tanaman kacang panjang Mentimun dan markisa pada ajir atau tumbuhan inang Bisa dilihat pada gambar di samping Yang ketiga Yang ketiga Adalah gerak geotropisme Atau Gravitropi Adalah gerak tumbuhan menuju arah gravitasi bumi Disebut geotropisme positif Atau menjauhi arah gravitasi bumi disebut dengan geotropisme negatif Contoh gerak ujung Contohnya Gerak ujung akar ke pusat bumi Itu adalah geotropisme positif Dan gerak batang menjauhi pusat bumi itu adalah geotropisme negatif Yang keempat Yang keempat Hidrotropisme Adalah gerak tumbuhan menuju air Contoh Hidrotropisme adalah gerak ujung akar menuju tempat berair Bisa dilihat pada gambar Selanjutnya Adalah gerak nasti Gerak nasti Adalah gerak tumbuhan Yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang Gerak nasti Dibedakan menjadi tujuh macam Yang pertama Adalah Foto nasti Gerak ini terjadi Akibat Rangsang cahaya matahari Contoh foto nasti disini adalah Bunga pukul 4 Atau mirabilis jalapa Yang mekar pada sore hari Bisa dilihat pada gambar di samping Yang kedua Seismonasti Atau tikmonasti Gerak ini terjadi akibat Rangsang berupa sentuhan Atau getaran Contoh Gerak tikmonasti Adalah daun putri malu Atau mimosa podika Mengatup ketika disentuh Bisa dilihat pada gambar di samping Yang ketiga Termonasti Termonasti Adalah Gerak tumbuhan Akibat suhu Contoh Termonasti Adalah Bunga tulip Yang mekar Apabila Suhu Lingkungan Naik Dan akan Menguncup Apabila Suhu Lingkungan Turun Nah Selanjutnya Nah Diperhatikan Nah Selanjutnya Adalah Gerak Niktin 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 Adalah Gerak tumbuhan Akibat Rangsang Berupa Suasana Malam Hari Contoh Niktin Nasti Adalah Daun Petai Cina Daun Putri Malu Dan Daun Keresen Yang mengatuk Pada malam Hari Bisa dilihat Pada gambar Lanjut Anak-anak Yang Kelima Hidronasti Hidronasti Adalah Gerak Ini terjadi Akibat Rangsang Air Hidro itu Air Contoh Gerak Hidronasti Adalah Daun Alang-alang Pada musim kemarau Menggulung Mengurangi Yang namanya Pengu Penguapan Selanjutnya Yang Kenam Kemonasti Gerak Ini Terjadi Akibat Rangsang Jat Kimia Contoh Kemonasti Yaitu Mulut Daun Atau Siang Hari Adanya Karbon Dioksida Di udara Tumbuhan Mengambil Karbon Dioksida Di udara Untuk Melakukan Fotosintesis Nah Yang Ketujuh Nasti Komplek Itu Terjadi Akibat Pengaruh Beberapa Rangsang Dalam artian Lebih dari Satu Rangsang Contoh Gerak Nasti Komplek Yaitu Gerak Membuka Dan Menutupnya Stomata Dipengaruhi Oleh Kandungan Karbon Dioksida Cahaya Matahari Jet Kimia Air Dan Suhu Selanjutnya Adalah Gerak Taksis Gerak Taksis Adalah Gerak Berpindah Tempat Baik Salah satu Bagian Tumbuhan Berdasarkan Macam Rangsang Gerak Taksis Dibedakan Menjadi Yang Pertama Adalah Foto Taksis Gerak Ini Terjadi Akibat Rangsang Cahaya Contoh Gerak Gerak Koroplas Ke arah Bagian Sel Yang Terkena Cahaya Ke arah Datangnya Cahaya Yang Kedua Adalah Kemotaksis Terjadi Akibat Rangsang Jat Kimia Gerak Gerak Spermatojoid Pada Tumbuhan Lumut Dan Tumbuhan Paku Menuju Sel telur Di dalam Arkogonium Bergeraknya Spermatojoid Ini Karena Tertarik Gula Protein Arkogonium Yang Terakhir Anak Anak Perhatikan Yaitu Gerak Higroskopis Gerak Higroskopis Gerak Gerak Bagian Tumbuhan Akibat Perubahan Kadar Air Atau Kelambapan Di dalam Sel Sehingga Terjadi Pengerutan Yang Tidak Merata Pada Sel Sel Penyusun Contoh Gerak Higroskopis Yaitu Membukanya Sporangium Pada Tumbuhan Paku Dan Tumbuhan Lumut Serta Pecahnya Kulit Buah Tumbuhan Polongan Demikianlah Materi Yang Dapat Bapak Mohon Maaf Kita Tutup Dulu Pembelajaran Pada Hari ini Dengan Membaca Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih